Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsi Di channel Ngaji Barang 04 Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Insan ayat 28 Sampai ayat ke 29 Disimak sampai akhir karena nanti di ujung Akan ada pertanyaan seputar tajwid Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Nahnu khalaq Ada hukum qalqalah sugra Sebab ada huruf qalqalah yaitu huruf qaf Yang sukunnya ini sukun asli Dan ada di tengah-tengah bacaan Cara bacanya qaf dipantulkan dengan pantulan yang kecil Khalaqalah Nah hukum tajwidnya adalah Matobi'i muqaddar Sebab ada huruf nun dengan harukat fathah panjang Cara bacanya Nah nunnya dipanjangkan dua harukat Kemudian ada hukum izhar syafawi Karena ada mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba Yaitu huruf waw Cara bacanya Mim dibunyikan dengan izhar atau jelas Khalaqonahum wa shadadna Wa shadad Huruf dal sukun dihukumi dengan qalqalah sugra Karena ada huruf qalqalah yang sukunnya ini sukun asli Dan ada di tengah-tengah bacaan Cara bacanya dal kita pantulkan dengan pantulan yang kecil Wa shadadna Nah hukum tajwidnya adalah Madjaizmun fasil Sebab ada matobi'i ketemu hamzah dalam dua kata Matobi'inya adalah alif didahului fathah Terdapat pada kata pertama yaitu Wa shadadna Hamzahnya yang A ini masuk ke kata kedua yaitu Maka nunnya ini kita panjangkan Boleh empat, boleh lima harukat Wa shadadna As Sin punya sifat yang tidak memiliki lawan Namanya sofir Artinya berdesis As Waw Huruf waw dibunyikan secara tafhim Karena waw berharukat fathah Cara bacanya waw ditebalkan As 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 Diatasnya ada tanda wakuf jais Artinya boleh berhenti, boleh juga terus Wa Iza Dha Hukumnya adalah Matobi'i dhohiri Sebab ada alif Sebelumnya berharukat fathah Cara bacanya Dha Huruf dhalnya dipanjangkan dua harukat saja Wa Iza Shikna Hamzah Bunyinya tertahan ya Karena punya sifat namanya Shiddah Kuat tertahan Shikna Na Hukumnya adalah Matobi'i dhohiri Sebab ada alif Didahului harukat fathah Cara bacanya Panjang nunnya dua harukat Shikna Bandal Lam sukun disebut dengan Lam mutlak Dengan syarat dihadapan Lam sukunnya Bukan lam lagi Dan bukan huruf ro Cara bacanya Lam dibaca jelas Badal Badal Na Mad jaiz Mun fasil Karena ada Matobi'i Ketemu dengan Hamzah Di lain kata Matobi'inya adalah Alif Didahului fathah Pada kata pertama Yaitu Badal Na Hamzahnya yang A pada kata kedua Am thalahum Makan nunnya dipanjangkan Boleh empat Boleh lima harukat Badal Na Am Am Ada hukum Idhar Syafawi Karena Mim sukun Menghadapi huruf Selain Mim dan Ba Yaitu huruf Th Cara bacanya Mim dibunyikan Dengan jelas Bunyi M Dan tidak ditahan Am Tha Tha Hukumnya Matobi'i Zohiri Sebab ada Alif Didahului Fathah Cara bacanya Panjang Dua Harukat Am Thalahum Hum Ada hukum Idhar Syafawi Karena Mim sukun Menghadapi huruf Selain Mim dan Ba Yaitu huruf Ta Cara bacanya Mim dibunyikan Dengan M Jelas Lahum Tab Kemudian Ada hukum Kolkola Sugro Sebab Ada huruf Kolkola Yang sukunnya Ini sukun Asli Dan ada Di tengah Bacaan Cara bacanya Dipantulkan Dengan pantulan Yang kecil Tabedi Di Mabtobi'i Zohiri Sebab ada Yak sukun Sebelumnya Kasroh Cara bacanya Dipanjangkan Dua Harukat Tabedi La La Jika berhenti Hukumnya Mad'i Wab Karena ada Harukat Tanwin Fathah Yang diwakufkan Cara bacanya Dibaca panjang Dua harukat Huruf Lam Tanpa Ada huruf N Tabedi La Inna Nunnya Gunnah Musyadadah Karena Nun Bertasdid Cara membacanya Didengungkan Tahan dengungannya Kurang lebih Dua harukat Inna H H Mabtobi'i Zohiri Mabtobi'i Mukaddar Karena ada Baris panjang Pada huruf H Cara bacanya Dipanjangkan Dua harukat H Hadihi Himad Silah Kosirah Karena ada H Dhamir Diapit Dua huruf Hidup Huruf setelahnya Bukan Hamzah Cara bacanya H ini Panjang Dua harukat Hadihi Tadkirah Huruf R Dibaca Secara Tafkhim Karena Harukatnya Fathah Maka Roknya Tebal Tadkirah Dan Takmar Butoh Berhenti Jadi Hak Sukun Diatasnya Ada Tanda Waqaf Jais Artinya Boleh Berhenti Boleh Terus Fama Ada Ikhfah Hakiki Dengan Tingkatan Dengung Aus Karena Karena Nun Sukun Ketemu Shin Cara Bacanya Nun Disamarkan Ke Shin Disertai Dengung Fama Sh Sh Mad Wajib Mut Tasil Karena Ada Matobi'i Ketemu Hamzah Dalam Satu Kata Matobi'inya Alif Didahului Fathah Hamzah Nya Sama-sama Ada Dalam Kata Sh Maka Shin Yang dipanjangkan Boleh Empat Boleh Lima Harukat Sebab Lam Berharukat Fathah Panjang Cara Bacanya Dipanjangkan Dua Harukat Ila Rabbihi Ro Dibaca Secara Tafkhim Karena Harukatnya Di atas Maka Ro Dibaca Tebal Rabbihi Mah Madsilah 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 Harukat Hamzah Maka Panjang Dua Harukat Rabihi Sabi B Matobi'i Duhiri Karena Ada Ya Sukun Sebelumnya Kasrah Cara Bacanya Panjang Dua Harukat Sabi La Maddai Karena ada harukatan min fathah yang diwakafkan. Cara bacanya panjang dua harukat. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ تَخْذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَاسْلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ